oke sekarang saya akan menjelaskan cara mengendalikan mini excavator disini ada dua tuas kiri dan tuas kanan sekarang kita mulai dari tuas kanan, tuas kanan ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan boom seperti ini turun ke depan, boom turun kalau ditarik ke belakang, boom akan naik lalu, jika tuas digeser ke kanan lalu, geser ke kanan dia akan membuka skop atau bucket kiri dan menutup oke, sebelah kanan kita ke sebelah kiri jadi digunakan untuk bila kita geser tuas ke kiri dia akan swing kiri ke kanan dan dengan swing kanan jadi agak kurang lancar ke kanan dan bila didorong ke depan makanya stick akan naik ke belakang dan turun terlihat terlihat sangat jelas jadi kiri untuk kontrol stick dan swing kanan untuk sebelah kanan untuk kontrol boom dan bucket ini agak kurang lancar dimasuk angin sekarang saya akan menjelaskan sistem kerja dan konstruksi dari remote control yang sudah saya buat untuk mengendalikan excavator disini saya sebenarnya tidak menggunakan join universal hanya menggunakan slider ini fungsinya untuk untuk membuat tuas bisa bergerak ke keempat arah oke tidak kelihatan jelas semangat tidak menggunakan join universal semangat slider jadi konstruksinya lebih sederhana oke kita buka kita lihat bagian dalamnya ya ini bagian dalam dari remote control disini ada slider ada empat buah suntikan untuk mengendalikan suntikan yang ada di excavator disini ada cekungan untuk tumpuan dari tuas nah tuas ini disini nanti ya cepat jadi menjaga tuas tetap di posisinya sekarang kita tutup lagi remote controlnya tutup oke disini kita kunci terus kita pasang tuasnya pasang tuas terus harus di antara di singgungan dua slider itu disini ya tuh ya terus dibawahnya langsung ke cekungan oke ini sudah mengunci oke kita tes dulu oke oke ya sekian penjelasan dari saya teman merah p em Terima kasih.